Selamat sore Pak Bambang dan teman-teman semua Kami di kelompok tujuh, saya Yusufa Wirawan Dan rekan-rekan saya Antri Faldu Evita Halim, Diki Jandra, Adelia Suryani, dan Tuan Yono Akan mempresentasikan tentang Securing Information System Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Yang pertama, kerentana dan penyalahan gunaan sistem Yang kedua, nilai bisnis pada keamanan dan kontrol Yang ketiga, membangun kerangka kerja untuk keamanan dan pengendalian Yang terakhir, teknologi dan alat untuk melindungi sumber daya informasi Keamanan, nama saya Diki Jandra, NPM 23889 Saya akan menjelaskan kerentanan dan penyalahan gunaan sistem Jadi, dalam keamanan sistem itu, informasi adalah hal yang sangat penting Dan juga memerlukan perhatian yang lebih untuk sebuah sistem keamanan di perusahaan kita Nah, karena saat melakukan pembangunan sebuah sistem informasi itu Kita harus melakukan perhatian yang lebih Nah, di sini keamanan itu serangkaian Atau sebuah kebijakan, prosedur dan mengukur teknis yang digunakan untuk mencegah Akses yang tidak berwenang Seperti virus Atau dibajak sama situs lain atau lain-lain Nah, untuk Itu, termasuk kerusakannya juga Nah, pada sistem informasi Selain keamanan yang perlu ditinjau adalah Bentuk pengendalian Nah, bentuk pengendaliannya adalah Merupakan metode Kebijakan dan prosedur organisasi Yang Bisa dibilang memastikan keamanan aset organisasi itu terjamin Supaya tidak bocor ke website atau di-hack dengan orang lain Nah, kerentanan itu bisa dibilang karena Ketika jumlah data yang penting berada dalam bentuk elektronik Data tersebut itu rentan terhadap sebagai jenis ancaman Selanjutnya, saya akan menjelaskan Mengapa sistem itu rentan Nah Bila data itu dalam jumlah yang besar disimpan dalam bentuk elektronik Maka, mereka itu rentan terhadap banyak jenis ancaman Daripada bila mereka dalam bentuk manual Nah, melalui jaringan komunikasi Sistem informasi itu di berbagai lokasi Saring berhubungan potensi akses, penyalahgunaan, atau kecurangan Yang tidak sah, tidak terbatas pada satu lokasi Namun, dapat terjadi pada jalur akses manapun di jaringan Nah, jaringan publik yang besar Seperti internet itu lebih rentan daripada jaringan internal Karena mereka itu hampir terbuka untuk siapa saja Karena internet itu begitu besar Sehingga ketika penyelenggaran terjadi Mereka dapat memiliki dampak yang sangat luas Ketika internet menjadi bagian dari jaringan perusahaan tersebut Nah, sistem informasi organisasi bahkan lebih rentan terhadap tindakan dari pihak luar Terus, apakah aman ke jaringan nilkabel di bandara, perusahaan, atau tempat umum lainnya Menurut lompok kami itu tergantung pada seberapa waspada kita Bahkan jaringan nilkabel di rumah kita pun rentan Karena pita frekuensi radio mudah dipindahi Baik jaringan bluetooth, wifi, dan lain-lain Terhadap hacking oleh para penyedap Meskipun jaringan wifi hanya beberapa ratus kaki Saya Yosua, NPM180324043 Saya akan membahas tentang malware yang tergiri dari virus komputer, bom, dan trojan horse, serta spyware Malware ini adalah program untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer Dari komputer satu ke komputer yang lain Biasanya ketika kita itu mengirim hampir email atau copy file dari komputer satu ke komputer yang lain Virus Virus disini adalah program merangkati lunak yang melekat pada file tanpa sepengetahuan dari user atau pengguna Contohnya disini adalah xfly, hampa, explorea, dan lain-lain ROM ROM ini adalah program makanan lunak yang dapat mengajukan data dari komputer satu ke komputer lain Yang melalui jaringan Contohnya yaitu RAMNIT, Brontoc, Configure, dan lain-lain Torjan horse Torjan horse itu adalah program makanan lunak yang tidak tampak berbahaya Namun itu sangat merusak komputer Lokasi penyebarannya itu melalui email dan data pribadi yang tidak di password melalui jaringan internet Contoh aplikasi yang terkenal itu adalah Zeus Torjan Spyware Spyware ini adalah teknologi yang membantu mengumpulkan informasi secara sembunyi untuk memantau kegiatan trusur web dan penyisipan iklan Saya akan membahas tentang hacker dan kejahatan komputer Hacker disini adalah seseorang yang berniat untuk mendapatkan akses yang tidak sah melalui komputer Biasanya hacker ini menyembunyikan identitas aslinya atau menggunakan alamat email yang palsu Spoofing Spoofing ini adalah pengalihan tautan web ke alaman yang berbeda Sniffer Sniffer ini adalah program untuk memonitor informasi melalui jaringan Contohnya pada gambar ini Kita tahu bahwa terdapat aplikasi whatsapp sniffer yang digunakan untuk hacker untuk melacak atau memonitor informasi melalui jaringan Selanjutnya Dalam serangan denial of service atau DOS Hacker membanjiri server jaringan atau server web dengan ribuan komunikasi palsu atau permintaan layanan untuk perusahaan jaringan Jaringan menerima begitu banyak pertanyaan sehingga dapat mengikuti mereka dan karenanya tidak tersedia untuk melayani permintaan yang tidak sah Serangan denial of service atau DOS terdistribusi menggunakan banyak komputer untuk membanjiri dan menginfeksi jaringan dari berbagai titik peluncuran Salah satu taktik yang semakin populer adalah bentuk spoofing yang disebut pising Pising ini apa? Pising ini melibatkan penyiapan situs web palsu atau mengirim email yang terlihat seperti bisnista untuk meminta data pribadi rahasia dari user Teknik pising baru yang disebut evil tools dan farming ini lebih sulit dideteksi Evil tools itu apa? Evil tools itu adalah jaringan ekrable yang berpura-pura menawarkan koneksi wifi yang dapat dipercaya internet Contohnya di lounge bandara, hotel, atau kedai kopi Nah pada gambar ini itu merupakan contoh pengaplikasian evil twins Farming Farming ini adalah mengalihkan pengguna ke alamat web palsu Bahkan ketika individu mengetik alamat web yang benar ke browsernya Nama saya Henry Faldo, NPM 24463 Berikutnya akan saya jelaskan mengenai ancaman internal dari karyawan Kita cenderung berpikir ancaman keamanan terhadap bisnis berasal dari luar organisasi Sebenarnya orang dalam perusahaan juga dapat menimbulkan kesalahan yang fatal Karyawan memiliki akses terhadap informasi istimewa Dengan adanya prosedur keamanan internal yang ceroboh Maka sering dapat berkeliaran di sistem organisasi dari perusahaan Sehingga mereka dapat tidak meninggalkan jejak sama sekali Penyerangan berbahaya yang mencari akses sistem Kadang-kadang mengelabui karyawan untuk mengungkapkan kata sandi Dengan berpura-pura menjadi anggota sah perusahaan tersebut Yang membutuhkan informasi Praktik ini disebut rekayasa sosial Berikutnya, software vulnerability Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman konstan terhadap sistem informasi Menyebabkan kerugian produktivitas yang tak terhitung Masalah utama dengan perangkat lunak adalah adanya buk tersembunyi Contohnya itu seperti kode program yang cacar Studi telah menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin Untuk menghilangkan semua buk dari program berskala besar Berikutnya itu, teknologi dan alat untuk melindungi sumber daya informasi Bisnis memiliki berbagai teknologi untuk melindungi sumber informasi Ini termasuk alat untuk mengelola identitas pengguna Menjaga akses tidak sah ke sistem data Memastikan ketersediaan sistem Dan memastikan kualitas perangkat lunak masing-masing Contohnya yaitu seperti firewall, sistem deteksi intrusi, anti-spyware, antivirus, maintenance, update, dan lain-lain Enkripsi dan kunci infrastruktur publik Banyak bisnis menggunakan enkripsi untuk melindungi informasi digital yang mereka simpan Seperti transfer fisik atau kirim melalui internet Enkripsi adalah proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh orang lain Selain pengirim dan penerima yang dituju Dua metode untuk mengekripsi lalu lintas jaringan di web adalah SSL dan SHTTP Secure Socket Layer atau SSL Dan penurus Transport Layer Security atau TLS Memungkinkan komputer klien dan server untuk mengelola aktivitas enkripsi dan deskripsi saat mereka berkomunikasi satu sama lain Selama sesi web yang aman Seperti Mail Server, Mail Client, atau Outlook dari Microsoft tersebut Secure Hypertext Transfer Protocol atau SHTTP adalah protokol lain yang digunakan untuk mengelola aktivitas data yang mengelola Mengalir melalui internet Namun terbatas dan pesan individual Sedangkan SSL dan TLS dirancang untuk membuat sambungan aman antara dua komputer Contohnya Spyglass dalam web server Web server punya Spyglass Bentuk enkripsi yang lebih aman yang disebut enkripsi kunci publik menggunakan dua kunci Satu share atau publik dan yang satunya lagi benar-benar pribadi Sertifikat digital adalah file data yang digunakan untuk menetapkan identitas pengguna dan aset elektronik untuk melindungi transaksi online Berikutnya ini gambar dari figure 8-7 Digital Certificate Itu dari institusi atau individual merequest certificate dari Certification Authority atau CAS melalui internet Kemudian CAS itu memastikan semua kriteria yang dibutuhkan setelah diperiksa dan disetujui Maka institusi atau subjek individu tersebut akan mendapatkan sertifikat Yang kemudian diteruskan ke partner transaksi atau customer Sekian dari saya, terima kasih Berikutnya, software vulnerability Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman konstan terhadap sistem informasi Menyebabkan kerugian produktivitas yang tak terhitung Masalah utama dengan perangkat lunak adalah adanya buk tersembunyi Contohnya itu seperti kode program yang cacar Studi telah menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin untuk menghilangkan semua buk dari program berskala besar Nah, yang berikutnya itu ada nilai bisnis pada keamanan dan kontrol Kebanyakan perusahaan zaman sekarang hanya mementingkan bahwa penjual itu nomor satu adalah kenaikan penjualannya itu Jadi, mereka tidak menghiraukan tentang keamanan datanya Yang berikutnya, keamanan dan pengendalian yang tidak benar itu dapat menimbulkan permasalah hukum yang serius Atau dapat dicuri datanya Nah, seharusnya bisnis zaman sekarang itu sudah tidak hanya mementingkan tentang informasi data dia Atau, sorry, penjualan dia Tetapi juga mementingkan tentang pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan Karena itu juga merupakan aset penting bagi perusahaan Yang berikutnya adalah persyaratan hukum dan regulasi untuk pengelolaan catatan elektronik Nah, tata apa dalam pengelolaan catatan elektronik itu harus ada aturannya supaya tidak disalahgunakan Misalnya pada bidang kesehatan dapat dilihat terdapat HIPA yang dibuat pada tahun 1996 Pada intinya, HIPA ini berisi tentang data pasien itu tidak boleh disebar ruaskan secara bebas Dan akuntabilitasnya itu harus jelas Jadi, saat kita melakukan pembayaran biaya administrasi rumah sakit itu harus jelas Jadi, misalnya 1 juta itu untuk apa saja gitu Yang berikutnya adalah layanan keuangan Di layanan keuangan itu harus menaati aturan modernisasi jasa keuangan tahun 1999 Yang berisi kayak kita itu harus memiliki jaminan bahwa data tentang jumlah uang yang kita simpan atau kita pinjam dari bank itu tidak disebar ruaskan secara bebas Kemudian untuk perusahaan publik ada standar juga yaitu Sarbanes Oxley Act tahun 2002 Selanjutnya, ada bukti elektronik dan ferensi komputer Pengamanan dan pengendalian HIPA elektronik menjadi sangat penting untuk menanggapi tindakan hukum Jadi, semua yang kita lakukan jika dilakukan di perangkat pintar atau smartwatch maupun gadget, laptop itu akan meninggalkan sejak baik yang file yang sudah dihapus maupun yang belum Biasanya mencari bukti elektronik ini digunakan untuk menisik kayak kecurangan saham, penggelapan, pencurian rahasia dagang, kejahatan komputer dan banyak kasus perdata tentang kejahatan digital lainnya Beberapa bentuknya bukti elektronik seperti ada email, spreadsheet, nah email ini seperti biasa elektronik mail, kemudian spreadsheet ini data di excel yang tabel-tabel gitu Kemudian source code software itu bahasa pengendalian di software misalnya kita meng-copy sesuatu pasti akan tertera jadi ada tulisannya misalnya kita copy file dari mana ke mana gitu itu sebenarnya dalam bahasa komputer Kemudian ada foto, video, audio, web browser, nah di web browser itu ada bookmarks dan cookies maupun history lainnya Kemudian deleted file, jadi kalau kita itu misalnya nyimpen video apa, videonya sudah dihapus dengan beberapa cara tertentu video itu dapat di restore sehingga untuk kepentingan penyidikan Kemudian ada windows registry, nanti akan saya dijelaskan di belakang, kemudian ada chat log, jadi kayak kita chattingan di whatsapp itu ada history nya juga Nah, windows registry itu sebenarnya adalah kayak simpanan suatu setting dari sebuah program, jadi kalau misalnya teman-teman yang mau lihat bisa dilihat tapi jangan diotak-tik kalau tidak paham karena itu bisa menyebabkan kesalahan atau kegagalan dalam proses booting maupun proses penggunaan Berikutnya ada forensic computer atau IT, forensic computer itu kayak kita melakukan penyidikan dengan barang bukti nya itu adalah komputer, jadi kayak kita itu mengorek informasi dari barang bukti tersebut Nah, dalam forensic computer itu ada 4 bagian, yang pertama memulihkan data, nah memulihkan data tersebut dari data yang sudah dihapus dan data itu harus dipertanggungjawabkan kebenarannya atau dapat diperbarui Kemudian menyimpan data itu dengan hati-hati sehingga tidak terjadi kebocoran atau datanya diganti Kemudian menemukan informasi penting yang ada di dalam data tersebut dan yang terakhir memberikan data tersebut ke pengadilan sebagai barang bukti Yang berikutnya, ini adalah contoh forensic IT pada tanggal 29 September tahun 2000 Polri membedah isi laptop Nurdin laptop dari hasil penggepukannya di Solo Nah, diketahui itu Nurdin laptop akan melakukan pengeboman di Hotel JB Maria dan Red Skelton Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nama saya Evita Halim, NPM 1803-23897 Saya akan membahas tentang materi 8.3, Membangun Kerangka Kerja untuk Keamanan dan Pengendalian Nah, sebelumnya keamanan informasi apa sih? Keamanan informasi adalah proteksi peralatan komputer, fasilitas, data dan informasi baik komputer maupun non-komputer dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak terotoritas atau tidak berwenang Nah, meskipun perusahaan telah menggunakan alat keamanan terbaik Sistem informasi tidak bisa diandalkan dan terjamin Kecuali perusahaan mengetahui bagaimana cara memasangnya dan di bagian mana perusahaan akan memasangnya Nah, kita perusahaan harus mengetahui kapan perusahaan dalam keadaan terkena risiko Dan perusahaan harus mengetahui pengendalian apa yang harus dimiliki untuk melindungi sistem informasi tersebut Nah, di dalam membangun kerangka kerja untuk keamanan dan pengendalian Di dalam itu terdapat kontrol sistem informasi Nah, kontrol sistem informasi ini bersifat otomatis dan manual yang terdiri dari kontrol umum dan kontrol aplikasi Nah, pada kontrol umum itu untuk mengatur perencanaan keamanan penggunaan program komputer Dan keamanan file data secara umum di infrastruktur teknologi informasi organisasi Jadi, kalau dilihat secara keseluruhan itu, kontrol umum itu berlaku untuk semua aplikasi terkomputerisasi Dan terdiri dari kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur manual yang menciptakan lingkungan kontrol secara umum Nah, kontrol umum atau pengendalian umum itu terdiri dari 6 jenis Yang pertama adalah kontrol perangkat lunak Yang kedua, kontrol perangkat keras fisik Yang ketiga, kontrol operasi komputer Yang keempat, kontrol keamanan data Yang kelima, ada kontrol implementasi Dan yang keenam atau terakhir itu kontrol administratif Kontrol aplikasi adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi Seperti pemrosesan gaji atau pemrosesan pesanan Nah, kontrol aplikasi ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga Yaitu ada kontrol input, kontrol pemrosesan, dan kontrol output Nah, pada kontrol input ini itu untuk memeriksa data untuk akurasi dan kelengkapan saat memasuki sistem Ada kontrol masukan khusus untuk otorisasi masukan Seperti konversi data, pengeditan data, dan penanganan kesalahan Nah, selanjutnya ada kontrol pemrosesan Di mana kontrol pemrosesan itu menentukan bahwa Data sudah akurat dan lengkap selama pemutakhiran Nah, pada kontrol terakhir itu ada kontrol output Di mana memastikan bahwa hasil pengolahan komputer Itu akurat, lengkap, dan terdistribusi dengan baik Nah, selanjutnya di dalam membangun kerangka kerja untuk keamanan dan pengendalian Itu terdapat tugas beresiko Nah, sebelum kita memasuki materi ini lebih dalam Sebelumnya resiko itu apa sih? Nah, resiko adalah kejadian random yang kemungkinan akan terjadi Nah, apabila terjadi akan memberikan efek negatif terhadap tujuan organisasi atau perusahaan Nah, sebelum membuat atau melakukan sumber daya Untuk mengendalikan sistem keamanan dan informasi Perusahaan sebelumnya itu pertama-tama perusahaan harus mengetahui Aset mana yang memerlukan perlindungan Dan sejauh mana aset tersebut akan rentan Nah, penilaian resiko itu menentukan tingkat resiko perusahaan Apabila aktivitas atau proses tertentu tidak dikendalikan secara baik dan benar Nah, dengan melakukan penilaian resiko Kita dapat mengetahui jenis ancaman apa yang akan mengancam sistem informasi kita atau perusahaan Nah, kemudian kemungkinan terjadinya itu berapa lama Dalam kurun waktu berapa periode mungkin Atau jangka waktunya yang akan terjadi Nah, selanjutnya itu ada potensi kerugian Nah, seberapa besar kerugian tersebut akan mempengaruhi perusahaan atau kita Terus ada nilai ancaman, kerugian tahunan diperkirakan seberapa banyak Nah, untuk itu kita memerlukan penilaian resiko Untuk mengetahui di mana dan kapan sistem informasi kita itu terancam Nah, tidak semua resiko dapat diantisipasi dan diukur Sehingga, eh namun kebanyakan bisnis akan dapat memperoleh beberapa pemahaman tentang resiko yang mereka hadapi Kebijakan keamanan itu merupakan suatu perencanaan Proses, standar, serta petunjuk yang dibutuhkan untuk keamanan informasi pada suatu organisasi Keuntungan dari kebijakan keamanan sendiri ini itu untuk meningkatkan data dan jaringan Performa jaringan menjadi lebih baik, respon cepat terhadap suatu masalah Dan downtime lebih rendah, dan lain-lain Kebijakan kepenggunaan yang dapat diterima Atau AUP yang mendefinisikan penggunaan sumber daya, informasi, serta peralatan komputasi Perusahaan yang dapat diterima, termasuk komputer desktop, dan laptop Perangkat dirkabel, telepon, serta internet AUP yang baik itu mendefinisikan tindakan yang tidak dapat diterima, serta dapat diterima Untuk setiap penggunaan, serta menentukan konsekuensi untuk ketidakpatuhan Contohnya, kebijakan keamanan yang diambil oleh perusahaan Unilever Yang merupakan perusahaan barang dan konsumen multinasional raksasa yang mengharuskan setiap karyawan untuk menggunakan perangkat yang ditentukan perusahaan Serta menggunakan kata sandi atau metode identifikasi lainnya Ketika masuk ke jaringan perusahaan Rencanaan pemulihan bencana dan perencanaan lanjutan bisnis Perencanaan pemulihan bencana itu merencanakan rencana pemulihan layanan komputasi dan komunikasi setelah mereka terganggu Sedangkan perencanaan lanjutan bisnis Yaitu memfokuskan pada bagaimana perusahaan dapat memulihkan operasi bisnis Memfokuskan pada bagaimana perusahaan yang dapat memulihkan operasi bisnis setelah terjadi bencana Rencana kesinambungan bisnis Mengidentifikasi proses bisnis yang penting dan menentukan rencana tindakan untuk menangani fungsi mission critical jika sistem turun Nah disini ada audit miss yang bertugas untuk memeriksa lingkungan keamanan perusahaan secara keseluruhan Serta mengendalikan sistem informasi individu Kalau auditor itu bertugas untuk melacak arus Contohnya itu kayak transaksi melalui sistem dan melakukan pengujian Kemudian audit sim bertugas untuk memeriksa kualitas data Audit keamanan bertugas untuk meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil Kemudian audit menyeluruh bahkan akan mensimulasikan serangan atau bencana Untuk menguji respon teknologi, staff sistem informasi, dan pelaku bisnis Audit juga mencantum dan memberi peringkat semua kelemahan kontrol Serta memperkirakan kemungkinan terjadinya Kemudian menilai dampak keuangan dan organisasi Berikutnya itu teknologi dan alat untuk melindungi sumber daya informasi Bisnis memiliki berbagai teknologi untuk melindungi sumber informasi Ini termasuk alat untuk mengelola identitas pengguna Menjaga akses tidak sesak ke sistem data Memastikan ketersediaan sistem Dan memastikan kualitas perangkat lunak masing-masing Contohnya yaitu seperti firewall, sistem deteksi intrusi, anti-spyware, antivirus, maintenance, update, dan lain-lain Autentikasi mengacu pada kemampuan untuk mengetahui bahwa seseorang adalah siapa yang diklaimnya Nah, autentikasi biasanya dibuat dengan menggunakan kata kunci yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang Nah, biasanya pengguna itu menggunakan kata kunci untuk mengakses atau masuk ke sistem komputer Dan juga biasanya pengguna menggunakan kata kunci untuk mengakses sistem dan file tertentu Namun, biasanya pengguna itu sering lupa password Bisa juga pengguna itu kadang secara tidak sadar membagikan password mereka ke orang lain Kemudian bisa juga pengguna memilih password yang buruk sehingga mudah ditebak oleh orang lain Karena hal-hal tersebut itu dapat membahayakan keamanan Jadi, sebaiknya pengguna itu menghindari untuk menggunakan kata kunci yang umum seperti tanggal lahirnya, nama lengkapnya, dan sebagainya Jadi, lebih baik pengguna diharapkan untuk menggunakan kata kunci yang bersifat lebih pribadi yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri Nah, dalam membangun kerangka kerja untuk keamanan dan pengendalian Terdapat juga manajemen identitas dan autentikasi Nah, manajemen identitas adalah proses bisnis dan post untuk mengidentifikasi semua pengguna yang valid dari sistem dan mengontrol akses Nah, manajemen identitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan kewenangan berbagai kategori pengguna Kemudian, menentukan bagaimana dari pengguna sistem dapat mengakses dan mengotentifikasi pengguna dan melindungi identitas Nah, jadi dapat kita artikan itu sebagai perangkat lunak manajemen identitas Mengotomatisasi proses melacak semua pengguna dan hak istimewa sistem mereka Kemudian, memberikan setiap identitas digital unik bagi pengguna untuk dapat mengakses setiap sistem Nah, ini juga mencakup alat untuk mengotentifikasi pengguna, melindungi identitas pengguna dan mengendalikan akses ke sistem sumber daya Nah, untuk mengakses setiap sistem, pengguna diharapkan mempunyai otoritas dan disahkan Teknologi autentikasi biometrik seperti token, smart card, dan autentikasi biometrik Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya, token adalah perangkat fisik mirip dengan kartu identitas yang dirancang untuk membuktikan satu pengguna Contohnya itu, biasanya token digunakan dalam autentikasi bank saat sebelum melakukan transfer atau transaksi lainnya Nah, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa Anda merupakan pengguna yang sah Bukan orang lain yang mencoba untuk menembus atau membobol akses internet banking Anda Selanjutnya itu ada smart card atau kartu cerdas Merupakan perangkat yang berwujud kartu tipis yang tersematkan chip di dalamnya Nah, chip tersebut itu berfungsi untuk menyimpan data-data pengguna yang sah Nah, contohnya itu seperti kartu kredit, kartu debit, dan kartu SIM Yang memiliki wujud yang tipis dan tersematkan chip di dalamnya yang memiliki data-data pengguna Kalau di kartu SIM itu mungkin seperti nomor yang ada di kontak pengguna Kemudian yang ada di kartu debit itu seperti data-data diri pengguna Nah, yang sehingga dengan wujudnya yang tipis itu Kartu debit, kartu kredit, maupun kartu SIM itu dapat disimpan dan dibawa kemana saja Nah, selanjutnya itu ada autentikasi biometrik yang menggunakan sistem membaca sidik jari, iris, dan suara Sehingga dapat memberikan akses kepada pengguna yang sah Autentikasi mengacu pada kemampuan untuk mengetahui bahwa seseorang adalah siapa yang diklaimnya Nah, autentikasi biasanya dibuat dengan menggunakan kata kunci yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang Nah, biasanya pengguna itu menggunakan kata kunci untuk mengakses atau masuk ke sistem komputer Dan juga biasanya pengguna menggunakan kata kunci untuk mengakses sistem dan file tertentu Namun, biasanya pengguna itu sering lupa password Bisa juga pengguna itu kadang secara tidak sadar membagikan password mereka ke orang lain Kemudian bisa juga pengguna memilih password yang buruk sehingga mudah ditebak oleh orang lain Karena hal-hal tersebut itu dapat membahayakan keamanan Jadi, sebaiknya pengguna itu menghindari untuk menggunakan kata kunci yang umum Seperti tanggal lahirnya, nama lengkapnya, dan sebagainya Jadi, lebih baik pengguna diharapkan untuk menggunakan kata kunci yang bersifat lebih pribadi yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri Teknologi autentikasi biometrik Seperti token, smart card, dan autentikasi biometrik Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya Token adalah perangkat fisik mirip dengan kartu identitas Yang dirancang untuk membuktikan satu pengguna Contohnya itu, biasa token digunakan dalam autentikasi bank saat sebelum melakukan transfer atau transaksi lainnya Nah, perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa Anda merupakan pengguna yang sah Bukan orang lain yang mencoba untuk menembus atau membobol akses internet banking Anda Selanjutnya itu ada smart card atau kartu cerdas Merupakan perangkat yang berwujud kartu tipis yang tersematkan chip di dalamnya Nah, chip tersebut itu berfungsi untuk menyimpan data-data pengguna yang sah Nah, contohnya itu seperti kartu kredit, kartu debit, dan kartu SIM Yang memiliki wujud yang tipis Dan tersematkan chip di dalamnya yang memiliki data-data pengguna Kalau di kartu SIM itu mungkin seperti nomor yang ada di kontak pengguna Kemudian yang ada di kartu debit itu seperti data-data diri pengguna Yang sehingga dengan wujudnya yang tipis itu Kartu debit, kartu kredit, maupun kartu SIM itu dapat disimpan dan dibawa kemana saja Nah, selanjutnya itu ada autentikasi biometrik yang menggunakan sistem membaca sidik jari, iris, dan suara Sehingga dapat memberikan akses kepada pengguna yang sah Kita akan menjelaskan tentang firewalls, sistem deteksi intrusi, dan perangkat lunak antivirus Firewall adalah kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak Yang mengendalikan arus lalu lintas jaringan keluar atau masuk Selain firewall, vendor keamanan komersial ini sekarang menyediakan alat deteksi intrusi dan layanan Untuk melindungi lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan mencoba mengakses file dan database Vendor perangkat lunak antivirus contohnya MCAV, Symantex, dan Treadmicro Sedangkan untuk perangkat lunak anti-spyware adalah At-arware, spybot SND, dan spyware doctor Sistem manajemen ancaman terpadu atau UTM adalah pendekatan untuk keamanan informasi Yang dimana menyediakan berbagai informasi tentang fungsi keamanan Dan ini kontras dengan metode tradisional yang dimiliki untuk solusi setiap fungsi keamanan Jaringan wireless securing atau wide equivalent privacy atau WEP Merupakan metode pengamanan jaringan nirkabel WEP juga dapat disebut sebagai shared key Authentification WEP memberikan sedikit margin keamanan jika penggunaan Wifi ingat untuk mengaktifkannya Langkah sederhana yang dapat digunakan untuk menggagalkan hacker Yaitu dengan menetapkan nama unik ke SSID jaringan Serta menginstruksikan router untuk tidak menyiarkannya Kemudian langkah yang dapat dilakukan Yaitu meningkatkan keamanan Wifi dengan menggunakannya bersama dengan teknologi virtual private network Atau VPN saat mengakses data perusahaan internal Enkripsi dan kunci infrastruktur publik Banyak bisnis menggunakan enkripsi untuk melindungi informasi digital yang mereka simpan Seperti transfer fisik atau kirim melalui internet Enkripsi adalah proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh orang lain Selain pengirim dan penerima yang dituju Dua metode untuk mengenkripsi lalu lintas jaringan di web adalah SSL dan SHTTP Secure Subcatch Layer atau SSL Dan penurus transport layer security atau TLS Memungkinkan komputer klien dan server untuk mengelola aktivitas enkripsi dan deskripsi saat mereka berkomunikasi satu sama lain Selama sesi web yang aman Seperti mail server, mail client, atau outlook dari Microsoft tersebut Secure Hypertext Transfer Protocol atau SHTTP Adalah protokol lain yang digunakan untuk mengenkripsi data yang mengalir melalui internet Namun terbatas dan pesan individual Sedangkan SSL dan TLS dirancang untuk membuat sambungan aman antara dua komputer Contohnya spyglass dalam web server Web server punya spyglass Bentuk enkripsi yang lebih aman yang disebut enkripsi kunci publik menggunakan dua kunci Satu share atau publik dan yang satunya lagi benar-benar pribadi Sertifikat digital adalah file data yang digunakan untuk menetapkan identitas pengguna dan aset elektronik untuk melindungi transaksi online Berikutnya ini gambar dari figure 8-7 digital certificate Itu dari institusi atau individual Merequest certificate dari certification authority atau CAS melalui internet Kemudian CAS itu memastikan semua kriteria yang dibutuhkan setelah diperiksa dan disetujui Maka institusi atau subjek individu tersebut akan mendapatkan sertifikat Yang kemudian diteruskan ke partner transaksi atau customer Sekian dari saya, terima kasih Selanjutnya adalah memastikan keterusetiaan sistem Nah, untuk setiap sistem informasi Yang mencapai tujuan informasinya itu harus bersedia saat dibutuhkan Nah, ini berarti itu bahwa sistem komputasi digunakan untuk menyimpan dan memproses informasi Terus keamanan yang mengontrol digunakan untuk melindungi Dan saluran komunikasi yang digunakan untuk mengaksesnya harus berfungsi dengan benar Ketersediaan tinggi sistem ini bertujuan untuk tetap tersedia setiap saat Mencegah gangguan pelayanan Karena terhadap pemadaman listrik Atau kegagalan perangkat lunak Ataupun upgrade sebuah sistem Nah, untuk memastikan keterusetiaan itu juga melibatkan mencegah penolakan off-service serangan Terus Terus Sistem komputer yang toleran itu terhadap kesalahan yang mengandung komponen perangkat keras Adalah perangkat lunak Polar supply yang berlebihan Yang menciptakan lingkungan menyediakan layanan tanpa gangguan terus menerus Nah, toleransi kesalahan itu harus dibedakan dari komputasi dengan ketersediaan tinggi Nah, toleransi kesalahan dan komputasi dengan ketersediaan tinggi mencoba untuk meminimalkan downtime Downtown ini mengacu pada periode waktu di mana sistem tidak beroperasi Demikian presentasi dari kami Jika ada pertanyaan dapat pertanyaan kepada kami Sekian dan terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe